Oke cuy, jadi di video sebelumnya kita udah ngejelasin nih kan Tentang VTEC udah 210cc Dan sekarang sih, seperti yang gue bilang Ini masih tahap rayon Jadi kita pengen isi bensin, sekalian pengen rayon juga Dan gue udah penasaran nih Udah lama banget gue gak naik motor cuy Asli, ini aja gue pake helm nih cuy Udah kurang lebih, sebulan lebih Hampir mau 2 bulan gue udah gak pake helm Karena deh kemarin gue mobilan terus Langsung aja nih kita nyalain dulu cuy Bismillahirrahmanirrahim Nah, ini kan AIMONya udah nyala nih Bensin udah mau habis Bismillahirrahmanirrahim Ya jadi gue bawahnya juga gak ngeput-ngeput banget nih Paling ya kisaran 40, 20, 30 Jadinya gue belum bisa ngeraba bener-bener Ini cuy Apa namanya Motor ini enak apa enggak Dan hasilnya itu gimana Karena emang masih tahapan rayon Karena yang pasti kalau boringan ganti sih ya cuy ya Itu harus di tahapan rayon lagi Seperti yang kemarin bilang Dikasih tau sama mekanik cuy Sama Bang Harry Kita mah nurut beda Apa kata mekanik Ya kan Misalnya kan yang lebih Yang lebih paham Yang lebih ngerti tentang motornya kan Mereka Mereka juga yang terap Tapi suaranya Gokil sih nih Ini gue buka visor dulu deh Mereka kan buat suaranya Wah Wah shocknya masih keras nih Ntar mau gue ini enak Gue lembutin Nah aku pake KTSnya gini nih dia Pokoknya shock-shock yang udah ada ininya Settingan ribbonnya tuh Enak Jadi kalau Gue lagi pengen keras Ya tinggal gue kerasin Kalau gue pengen Empuk Tinggal diempukin Dan yang pasti lagi nih Kalau misal motor abis Diganti-ganti kayak gini nih Kayak sebelumnya itu kan Udah banyak banget yang diganti cuy Harus Wajib banget Setting ecu Ternyata kemarin sih Pengen langsung sekalian Setting ecu sih ya Cuma kayaknya Nanti aja deh Biar setting ecunya tuh Di atas mesin dyno Biar lebih akurat Wuh Udah lama banget cuy Asli Asli Gak megang si Patrick ini Parah-parah Rasanya nih Takar gue gatal banget loh Bagian ngenarik si Patrick Cuma inget Masih rayon Masih rayon Masih rayon Waduh Mati Gak langsam Ya karena Ini juga sih cuy Ecunya itu belum Disetting Jadinya Motor Gak mau langsam Kalau abis polisi tidur Ya mau gak mau Gak sih harus Dimainin sedikit Sedikit Biar gak mati Nah dan sekarang Kita pengen Ngisi Bensin dulu nih Ini si Pertamax Turbo Di karanteng aja deh Tapi yang gue demen Padet banget sih Ini suaranya Gokil Yalah Kompresinya baru Udah di dial Walaupun sebenarnya Kompresinya itu Gak gede-gede banget sih ya Masih di bawah 12 Yaitu Lebih tepatnya 11,4 Tapi hasilnya tuh Bener-bener Lebih padat Dari yang kemarin sih Menurut gue ini Asli cuy Ini gue rasanya Pengen ngegas aja gitu loh Pengen langsung Ngelat gitu Gatel gitu Tekan aja ya kan Biasanya bawa motor Bore up Coba sekarang tuh Naik motornya tuh Harus Gak boleh Gak boleh ditarik malah Jadi kayak Gimana gitu Setelah Berbulan-bulan Naik kan Dua bulan sih ya Coba kan dua bulan Kalau namanya Nungguin Apa ya Sesuatu gitu lah ya Itu berasa lama banget Kalian aja tuh Kenapa sih Kalau nungguin motor Cuma dua hari di bengkel Itu rasanya kayak Lama banget cuy Padahal ya Kalau misalnya motor kalian Tepari di rumah Ya biasa aja Hari terasa cepet gitu Tapi kalau motor kalian Lagi gak ada di rumah Lagi ada di bengkel Itu rasanya kayak Lama banget Bener gak sih Relate gak sih Apa gue doang Wah pas banget Bensin abis Maka dari kemarin tuh Dari dua bulan yang lalu Gue kemana-mana Selalu naik mobil cuy Gak pernah Enggak Yang namanya naik mobil Kemarin doang sih Ke Bandung tuh naik motor Itu juga kan Akhir-akhir November Akhir November apa? Awal gitu Pokoknya udah lama deh Sedangkan sekarang udah Januari Oke Kita udah mau nyampe Di bom bensin ya cuy Ntar sekalian Mau nyetik ngesok lah Biar lebih empukan Soalnya Gak dipakai Buat ngeput ini motor Jadinya Kalau pake settingan ini Yang keras Aduh Oke Kita ngisi dulu Aduh Bagasinya belum dipasang nih Bocah Oh iya Standar duanya juga belum dipasang nih Oh iya Yang isi Rp40.000 aja kali ya Oke Weh Yuk Disitu aja kali ya Yuk Udah lama banget sih nih Gue Nggak naik motor asli Masih tahap rayon nih Baru 15 kg Setelah kita muter-muter Dan tadi gue ketemu subscriber Di jalan Nih dia nih Dia naik bit ya kan Halo Dia tadi minta foto juga Pas gue ngisi bensin Dan sekalian pengen muter juga Terus akhirnya dia bareng nih Sama gue nih di belakang Gue aja ini Ngegas tuh cuma secuil banget Bener-bener dikit banget Pokoknya gue kayak Ngendalin gasnya tuh Agak susah Karena emang Bener-bener ini motor Baru digas sedikit aja tuh udah Kayak narik banget ya kan cuy Terus juga Nah Ngendalin kalo mau polder gitu Baru cuil banget Sedikit banget nih Tenaganya tuh udah Ini aja bau pelan tuh Motor Lumayan geter sih ya Dibandingkan sebelumnya sih ya Jelas Soalnya udah stroke up Rasanya tuh Getarannya tuh Lebih berasa Dibandingkan Tidak stroke Dibandingkan War up biasa gitu ya Maksudnya ya Dan gokilnya lagi nih Kalau lewat Tolong jubatan gini Suaranya bener-bener Bergemba banget Gini aja gue RPM rendah Terus TPS juga rendah Gak begitu ditarik banget Apalagi kalo di becek ya Dia masih bakalan Nah kalo tadi kan Di RPM rendah Di speed yang rendah juga Sekarang kita agak Di kecepatan 45an lah Wah Ini jadi gue narik Di kecepatan 60an tuh Enak banget cuy Gak ada rasanya Kayak cuma narik bentar doang Oke jadi sekarang udah Sore banget cuy Udah Pengen malem Ini langitnya bogis banget By the way Entah kenapa tuh Gue demen banget Sama bulan Desember Bulan Januari tuh Emang sih ya Itu musimnya Musim hujan Cuma Biasanya kalo sore tuh Langitnya Uh Gece-gece banget sih Gue kadang tuh Bukan ngeliatin Arship gue Di Instagram Di bulan Januari Februari Maret Bukan sampe bulan Aprilan itu tuh Langit-langitnya Kalo sore tuh emang Bagus banget sih Tuh ya kan Keren-keren Udah Menyentuh 25 km Ya lumayan ya cuy Naik 15 km Dan sekarang Kita otw balik lagi Ke bengkel Sampai bengkel ya Kisaran 28 km lah Lumayan Hari ini Nambah 15 Ntar besok Nambah lagi 15 lagi Besok Nambah lagi 15 lagi Ntar dekat-dekat Sampai 100 Ntar kalo udah Mau sampai 100 Baru kita adain otes Kalian kita setting ya cuy Oke Sudah sampe bengkel Dan bener nih 28,4 km Ya jadi Kayak gitu aja Di video Ryan kali ini Nanti kedepannya juga Masih Beberapa hari lagi Si Ryan Biar sampe 80 km Thank you Yang udah nonton See you